Tersangka perampokan uang tunai Bank Mandiri senilai 10 miliar rupiah, Brigadir Jumadi dan Yongki menjalani prarekonstruksi di halaman Mapolda Kassel Senin Siang. Sedikitnya, 59 adegan diperagakan oleh peran pengganti, lantaran kedua tersangka masih dalam perawatan akibat bekas duka tembak. Brigadir Jumadi dan Yongki tersangka perampokan uang tunai Bank Mandiri senilai 10 miliar rupiah menyaksikan alur prarekonstruksi yang digelar di halaman Mapolda Kassel Senin Siang. Pada prarekonstruksi yang diperagakan oleh peran pengganti dari sejumlah anggota polisi ini, Brigadir Jumadi sebagai tersangka utama otak pelaku perampokan dan Yongki tersangka kedua. Sedikitnya diperlihatkan 59 adegan dalam prarekonstruksi kasus perampokan tersebut. Sementara kedua tersangka, Brigadir Jumadi dan Yongki hanya bisa menyaksikan kronologis kejadian melalui kursi roda. Lantaran masih menderita sakit akibat bekas duka tembak. Sejumlah barang bukti berupa mobil jenis Avanza Nomor Polisi DD-182KE yang dikendarai tersangka Brigadir Jumadi bersama dua karyawan Bank Mandiri Tanjung, Gugum dan Atika. Turut digunakan saat melakoni adegan demi adegan, termasuk mobil rental DA7330BE yang dikemudikan tersangka Yongki. Dari Banjarmasin, M. Ahyar melaporkan.